Pedang Kayu Harum, Jilip 12 Seperti telah diceritakan di bagian depan, perang saudara yang terjadi antara utara dan selatan itu adalah akibat perebutan mahkota setelah Kaisar Taichu meninggal dunia pada tahun 1398. Ketika itu, Putra Sulung Kaisar Taichu sudah terlebih dahulu meninggal dunia dan oleh karena itu, maka sebelum dia meninggal, Kaisar Taichu sudah mewariskan tahta kerajaan kepada cucunya, anak dari Putra Sulung itu, yang bernama Huiti. Di bawah perlindungan dan dukungan para pembesar yang mempergunakan kesempatan untuk mengangkat diri sendiri mencapai kedudukan tinggi dan berenang dalam kemuliaan duniawi, setahun sesudah Kaisar Taichu meninggal, Huiti naik tahta dan menjadi Kaisar Kerajaan Beng. Peristiwa inilah yang mengakibatkan perang saudara karena Raja Muda Yulo, Putra yang lain dari Kaisar Taichu dan yang pada waktu itu bertugas mempertahankan wilayah Beng Tiau di bagian utara melawan penyerbuan bangsa Mongol, menjadi marah dan tak mau menerima pengangkatan Kaisar baru itu. Menurut pendapatnya, tidaklah adil kalau mahkota diwariskan kepada keponakannya itu, dan dia yang sudah banyak berjasa kepada kerajaan, dia sebagai putra kedua, merasa lebih berhak mewarisi mahkota. Demikianlah, Raja Muda Yulo yang berkedudukan di Peking ini lalu membawa bala tentara dan menyerbu kenanking hingga timbulah perang saudara memperebutkan tahta kerajaan Beng Tiau. Telah menjadi kenyataan dalam catatan sejarah bahwa setiap kali terjadi perang, apalagi perang saudara sesama bangsa, maka rakyatlah yang menderita. Yang memperebutkan kekuasaan demi kemuliaan diri sendiri hanyalah beberapa delimpir orang besar, akan tetapi yang dijadikan makanan golok dan pedang adalah prajurit-prajurit, anak rakyat jelata. Perang dapat mendatangkan akibat yang lebih buruk lagi, yaitu kekacauan dan kejahatan meraja lelah, mempergunakan kesempatan selagi pemerintah mencurahkan kekuatan untuk berperang, di mana penjagaan keamanan untuk rakyat menjadi kosong sehingga terjadilah perampokan-perampokan, pembakaran dusun-dusun, penculikan dan pemerkosaan yang semena-mena. Tidak jarang pula terjadi pasukan-pasukan yang selalu hidup berhadapan dengan maut, yang oleh perang digembleng supaya menjadi manusia-manusia haus darah yang selalu menderita karena tekanan-tekanan batin, karena tekanan-tekanan lahir, berubah menjadi manusia-manusia yang lebih ganas dibandingkan para penjahat. Dengan dalih berpihak kepada musuh banyaklah rakyat jelata menjadi korban keganasan mereka, hanya karena mereka itu silau oleh harta dan silau oleh kecantikan wanita. Keadaan yang kacau balau di sepanjang jalan yang dilalui Keng Hong inilah sebenarnya yang bahkan menolong Keng Hong, membuat para tokoh Kang Hong termasuk dua orang Tosu Kunlun Pai kehilangan jejaknya. Setahun lebih Keng Hong merantau, tujuannya adalah kembali ke Kunlun San karena dia telah mengambil keputusan untuk memperdalam ilmunya setelah merasakan pengalaman pahit yang dia derita. Ia harus segera memiliki ilmu kepandayan yang tinggi kalau dia tidak menghendaki gangguan-gangguan di masa depan. Akan tetapi, kekacauan yang terjadi di mana-mana membuat dia tersasar. Ada kalanya dia harus mengambil jalan memutar, ada kalanya harus kembali lagi kalau terhalang oleh perang yang dirasyat. Pada suatu pagi dia memasuki Dusun Chiang Chung yang terletak di kaki Gunung Minsan, di lembah Sungai Cialiang. Oleh karena Sungai Cialiang ini mengalirkan airnya ke Sungai Yang Cialiang yang merupakan jalan perhubungan yang terbaik dan tercepat menuju ke pedalaman, maka Dusun Chiang Chung ini cukup ramai. Tanpa diketahuinya secara tepat, Kenghang sudah makin dekat dengan Kunlunsan yang berada di sebelah barat Gunung Minsan. Semakin ke barat, semakin berkuranglah perang, karena bala tentara kedua pihak hanya memperebutkan daerah-daerah antara Peking dan Nanking. Biarpun demikian, wilayah barat ini tidak dapat dikatakan tenteram sama sekali, dan akibat perang saudara melanda juga daerah yang jauh dari pusat tempat perang itu sendiri. Di sini timbul kekacauan-kekacauan dan para penjayat meraja lelah, berpesta pora seolah-olah segerombolan tikus yang berada di rumah kosong, ditinggal pergi oleh kucing-kucing yang mereka takuti. Ketika Kenghang memasuki Dusun Chiang Chung di pagi hari itu, segera dia melihat akibat kekacauan yang melanda di mana-mana. Sepagi itu sudah ada orang berkelahi. Memang Kenghang akhir-akhir ini seringkali melihat orang bertempur. Seperti biasanya, dia hendak mengambil jalan lain agar tak terlibat dalam perkelahian itu. Terlalu banyak orang berkelahi bunuh-membunuh yang ditemuinya di mana-mana hingga dia menjadi muak dan bosan. Tidak mungkin dia mencampuri urusan orang-orang lain itu yang semua diakibatkan oleh perang sehingga masing-masing membela pihak pilihannya sendiri. Tentu Kenghang sudah meninggalkan Dusun itu untuk melanjutkan perjalanannya kalau saja dia tak mendengar bentakan-bentakan nyaring suara wanita. Yang berkelahi ternyata adalah seorang wanita yang dikeroyok banyak laki-laki. Sekalipun dia tidak peduli, namun hal ini menarik perhatian Kenghang sehingga menggerakkan hatinya untuk menghampiri tempat pertempuran. Betapapun juga, kalau melihat seorang wanita dikeroyok belasan orang laki-laki seperti itu, tak mungkin dia tinggal diam saja. Gurunya pasti akan memakinya kalau dapat melihat dia mendiamkan saja seorang wanita dikeroyok oleh belasan orang laki-laki. Setelah dekat dengan tempat pertempuran itu, dia melihat 12 orang laki-laki yang sedang mengeroyok seorang gadis berpakaian biru muda. Hatinya menjadi kagum sekali. Bukan hanya kagum akan kegesitan dan keindahan gadis itu bermain pedang melayani pengeroyokan belasan orang lawan yang kasar-kasar, kuat dan bersenjata golok itu, akan tetapi terutama sekali melihat wajah yang cantik jelita, metu yang bersinar-sinar seperti mace burung hong, muka yang putih kemerahan, tubuh yang pada teramping, pendeknya, seorang gadis yang amat cantik. Yang membuat kenghang terheran-heran dan penasaran adalah pada waktu dia melihat bahwa di situ tak ada orang yang berani mendekat, apalagi melerai perkelahian, bahkan rumah-rumah dan warung-warung terdekat juga telah menutup pintu dengan tergesa-gesa. Tampak olehnya ada empat orang laki-laki tinggi besar yang sudah roboh berlumur darah, juga seorang pemuda remaja terduduk di atas tanah memegang pundaknya yang terluka terkena bacokan. Ilmu pedang gadis itu liai, akan tetapi menghadapi pengeroyokan 12 orang laki-laki kasar itu, si gadis menjadi repot juga. Apalagi karena para pengeroyoknya mengeluarkan kata-kata yang kasar serta kotor, dengan ancaman-ancaman yang menjijikan, membuat gadis itu makin merah mukanya dan makin kacau gerakan pedangnya. Hi, kawan, jangan sampai dia terluka. Jangan membuat cacat wajahnya yang cantik halus. Biarkan dia kehabisan tenaga, tentu akan menyerah sendiri, hahaha. Wah, kalau tenaganya habis, bagaimana bisa melayani kita? Jangan khawatir, gadis kang-ou simpanan ini tenaganya kuat, hehehe. Robek-robek dan tanggalkan semua pakaiannya, berikan padaku lebih dulu. Aku dulu. Aku dulu. Eh, kawan-kawan. Mengapa ribut-ribut? Biar dia kita tangkap dulu, baru kita mengadakan undian siapa yang akan menikmatinya lebih dulu. Muka kenghang menjadi merah sekali. Dia hendak turun tangan membantu, akan tetapi dia masih belum tahu apa urusannya, dan apa yang menyebabkan mereka berkelahi. Apabila dia langsung membantu gadis itu, apakah itu adil namanya? Siapa tahu, justru gadis ini yang berada di pihak salah. Maka dia menanti dan memandang penuh perhatian. Gadis baju biru itu sudah mulai lelah. Gerakannya semakin lambat dan ketika tiga buah golok secara berbareng menangkis pedangnya dengan pengorahan tenaga kasar, gadis itu menjerit, pedangnya terlempar dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Banyak tangan menyambarnya dan beret, Aih sebagian bajunya terobek berikut baju dalamnya sehingga tampaklah leher, pundak dan sebagian dada kiri yang berkulit putih halus seperti susu. Kenghang tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Dia meloncat maju dan membentak, orang-orang kurang ajar. Mundur. Sekali tangkap dia telah mencengkeram dua orang laki-laki pada bagian tengkuknya dan bagaikan melempar rumput kering saja, dia melontarkan dua orang itu ke belakang hingga mereka terpental dan terlempar sejauh 4 meter, terbanting dan bergulingan. Dia tidak berhenti sampai di situ, kaki tangannya bergerak lagi dan kembali empat orang laki-laki terlempar jauh dan jatuh bangun. Empat orang yang lain cepat-cepat membalikan tubuh dan golok-golok di tangan mereka menyambar. Akan tetapi, mereka itu hanyalah kumpulan orang kasar yang mengandalkan keberanian, tenaga kasar dan golok. Begitu Kenghang menggerakkan tangannya, angin dorongan tangan itu membuat keenam orang pengeroyok terhuyung mundur. Dua orang yang agaknya menjadi pimpinan mereka menjadi penasaran lalu berseru keras dan menerjang maju lagi dengan golok mereka. Namun Kenghang mendahului mereka, menyampok keras hingga terdengar bunyi. Krek-krek. Suara ini muncul ketika tangan Kenghang bertemu dengan pergelangan tangan mereka yang menjadi patah tulangnya. Mereka meringis kesakitan dan melompat mundur, tidak berani maju lagi. Masih tidak lekas minggat dari sini Kenghang menghardik, pandang matanya tajam menusuk. Dua belas orang itu tidak berani untuk mencoba-coba lagi, mereka lalu pergi membawa teman-teman yang terluka. Ternyata jumlah mereka semua ada enam belas orang, yang empat telah direbohkan gadis cantik itu. Setelah mereka semua kabur, barulah Kenghang menoleh dan melihat gadis itu tengah menolong pemuda remaja yang terluka kundaknya. Terdengar olehnya suara gadis itu yang halus, bagaimana, adikku? Parahkah lu kamu? Pemuda remaja itu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ku rasa tulangnya patah. Cici, lekas haturkan terima kasih. Gadis baju biru itu agaknya seperti baru teringat, cepat-cepat dia membalikan tubuhnya menghadapi Kenghang yang berdiri memandang mereka, kemudian dia menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Saya Sim Chiang Bi bersama adik saya Sim Laisa mengaturkan terima kasih atas pertolongan Tai Hiap, pendekar besar, yang telah menyelamatkan nyawa kami. Dua macam perasaan memenuhi hati Kenghang mendengar kata-kata itu. Dia disebut Tai Hiap. Dia merasa bangga dan juga jengah. Tentu gadis ini menganggap dia seorang pendekar yang berilmu tinggi karena dalam segerakan saja mampu mengusir 12 orang laki-laki kasar tadi. Padahal kalau memergunakan ilmu silat, tanpa disertai tenaga Sinkang yang luar biasa, belum tentu dia menang liai daripada gadis itu sendiri. Bangga karena mulut yang manis dan mungil itu menyebutnya Tai Hiap, namun jengah dan malu karena dia sendiri merasa amat tidak pantas disebut seorang pendekar besar. Ah, harap jangan sungkan, bangkitlah, nona, katanya sambil mengangkat bangun gadis itu. Ketika kedua telapak tangannya menyentuh pundak itu, terasa hawa yang hangat lunak keluar dari daging pangkal lengan yang halus itu. Maka berdebarlah jantung Keng Hong, apalagi ketika pandangan matanya bertemu dengan sebagian dada yang telanjang itu. Pandang matanya seperti lekat pada kaki dan lereng bukit dada yang putih halus. Cici, bajumu pemuda remaja itu memperingatkan cicinya yang ketika itu sedang memandang wajah Keng Hong. Gadis itu merintih perlahan dan mukanya menjadi merah sekali. Keng Hong cepat-cepat membuka jubahnya dan menyelimutkan jubah ini pada tubuh si gadis yang memandang kepadanya dengan sinar mata berterima kasih. Hal ini membebaskannya dari rasa malu, apalagi kalau diingat bahwa kini banyak orang mendatangi tempat itu. Mereka ini adalah penduduk dusun yang baru berani keluar setelah perkelahian itu berakhir. Ah, masih untung Sam Wee dapat lolos dari pengeroyokan mereka. Harap Sam Wee segera pergi meninggalkan dusun ini, karena kalau tidak, mereka pasti segera datang lagi dan menyusahkan Sam Wee. Suwon bertiga, yang berkata demikian ialah seorang kakek kurus, mukanya membayangkan kegelisahan. Keng Hong mengerutkan alis. Dia sudah membantu dan dia tak boleh kepalang tanggung membantu nona ini. Lupek, kami tidak takut menghadapi ancaman mereka. Biarkan saja mereka datang, akan kami hajar mereka semua. Saat ini kami perlu untuk merawat adik yang terluka ini. Siapakah di antara Cui, cuwon sekalian, yang sudi menolong kami dan meminjamkan tempat untuk istirahat dan merobat? Akan tetapi, sekian banyaknya pasang metoh hanya memandangnya dengan terbelalak, penuh kekhawatiran dan tiada seorang pun yang menawarkan tempatnya. Kakek itu cepat berkata, En Hyong, orang gagah, harap bisa memaklumi keadaan kami. Mereka adalah kawanan buaya darat yang tinggal di dusun tak jauh dari sini. Kalau saja mereka mendengar ada salah seorang di antara kami berani membantu Sam Wee, tentu yang membantu itu akan celaka. Pengecut tiba-tiba Sim Laisa yang terlukap pundaknya itu berseru marah. Apakah dikira kami tidak akan membela dia yang menolong kami? Dan kami bersedia membayar sewa kamar dan harga obat. Kenghang hanya tersenyum dan maklum akan rasa penasaran pemuda remaja itu, yang ternyata tampan seperti cicilnya, sepasang matanya lebar dan mukanya membayangkan keberanian. Maaf, Xiao Weng Hyong. Kami tentu percaya akan kegagahan Sam Wee, akan tetapi maukah Sam Wee selamanya tinggal di dusun ini? Apa tanda seru kini gadis cantik itu yang bertanya, matanya terbelalak heran dan kenghang terpaksa harus mengalihkan pandangnya karena matu itu amat indahnya sehingga dia khawatir kalau-kalau dia akan melongo menikmati keindahan itu. Nona dan Xiao Teh harap Jiwi memaklumi kekhawatiran mereka ini. Lopek ini benar. Memang, selama kita masih berada di sini, penjahat-penjahat itu tak akan berani datang mengganggu. Akan tetapi tidak mungkin kita tinggal selamanya di sini dan bila mana kita sudah pergi lalu mereka datang mengamuk, membalas dendam kepada penduduk dusun ini, bukankah sama saja artinya dengan kita yang mencelakakan penduduk di sini? Enci dan adik itu tercengang dan mengangguk-angguk. Ah, kalau begitu apa gunanya ada penjaga keamanan? Apa gunanya ada pembesar setempat? Bukankah di sini ada kepala dusun wakil pemerintah Sim Laisak masih mencoba untuk menyatakan rasa penasarannya? Kakek itu menggeleng kepala dan menghela nafas panjang. Xiao Weng Hiong, hal begini saja masakah Heng Hiong masih belum tahu? Semenjak saya masih kanak-kanak sampai sekarang sudah kakek-kakek, mana ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi rakyat jelata? Memang selalu ada penjaga keamanan, juga ada pembesar setempat, akan tetapi kenyataan pahit yang menyedihkan namun tidak dapat disangkala adalah bahwa penjaga keamanan di sini hanya namanya saja penjaga keamanan, akan tetapi pada kenyataannya adalah pengacau keamanan. Mereka hanya menjadi pelindung-pelindung bayaran, yang menggunakan kekuasaan untuk kesenangan sendiri. Ada pun pembesar hanya namanya saja besar, akan tetapi, jiwanya kecil dan lalim. Sudahlah, harap Sam Hui memaklumi keadaan kami rakyat kecil yang melarat dan tidak menambah beban kami yang sudah berat. Mari kita keluar dari dusun ini, biarlah saya mencarikan tempat istirahat untuk Jui, kata Keng Hong. Tanpa menanti lagi dia segera membungkuk dan memondong tubuh Sim Laisa yang terluka. Pemuda remaja ini sudah amat lemah, bukan hanya oleh lukanya di pundak yang mematahkan tulangnya, namun juga karena lemas akibat kehilangan banyak darah. Di luar dusun, di dalam hutan sebelah barat terdapat sebuah kuil yang kosong. Kiranya Sam Hui dapat beristirahat di sana. Sam Hui dapat membawa bekal makanan dan bahan obat, kata pula si kakek yang sesungguhnya menaruh rasa kagum dan simpati kepada tiga orang muda yang sudah berani menentang para buaya darat yang semenjak dahulu merupakan gengguan di dusun itu. Setelah Chiang Di, gadis itu, membeli obat-obat dan bahan makanan, berangkatlah mereka bertiga keluar dari dusun memasuki hutan sebelah barat dan benar saja, di tengah hutan itu mereka menemukan sebuah kuil tua yang kosong, akan tetapi lumayan untuk tempat berteduh dan mengasuh. Keng Hang lalu merebahkan tubuh Laisa di atas lantai yang sudah dibersihkan oleh Chiang Bi. Kemudian dia membantu gadis itu menggodok obat dan merawat Laisa. Setelah pemuda remaja itu minum obat, makan bubur dan tertidur nyenyak, Chiang Bi dan Keng Hang duduk di ruang luar kuil, di atas batu-batu halus yang agaknya dahulu dipakai untuk bersemedi para pendeta penghuni kuil. Sampai lama mereka hanya berdiam diri dan setiap kali mereka bertemu pandang, gadis itu menundukan mukanya dan bibir yang merah dan segar selalu itu tersenyum malu-malu. Tai Hiap. Ahaha, jangan menyebut aku Tai Hiap, Nona. Aku seorang biasa saja yang kebetulan dapat membantumu. Namaku Keng Hong, Tia Keng Hong. Tapi, kepandainmu sungguh amat luar biasa, Tai Hiap. Sungguh membuat hatiku amat kagum. Kepandainmu bermain pedang pun sangat hebat, Nona. Aku yang bodoh mana dapat dibandingkan denganmu. Engkau masih muda tetapi sudah amat pandai bermain pedang, gerakanmu cekatan dan ringan, permainan pedangmu indah sekali bagai seorang bidadari menari dan kau, kau cantik jelita sekali, Nona. Gadis itu cepat menengok dan menatap wajah Keng Hong. Akan tetapi dia tidak melihat pandang matu kurang ajar, hanya melihat sinar kekaguman yang jujur terpancar keluar dari sepasang matu yang tajam itu sehingga dia tidak jadi marah, bahkan lalu menunduk dengan muka merah, bibirnya tersenyum, matanya mengering dan jantungnya berdenyuk penuh kegembiraan. Wanita manakah di dunia ini yang takkan menjadi dadikduk hatinya kalau menerima pujian-pujian yang begitu jujur dari seorang pemuda yang amat gagah perkasa dan tampan pula? Sejenak mereka diantak berkata-kata. Keadaan ini tidak mengganggu Keng Hong yang menikmati pemandangan indah di depannya, rambut yang hitam mulus dan halus panjang terurai itu, wajah yang cantik sekali, sepasang matu seperti macu burung hong, hidung kecil mancung yang cupingnya dapat bergerak-gerak sedikit pada waktu merasa malu dan merah, mulut yang indah bentuknya dengan sepasang bibir yang seolah-olah dicat merah, merah semeringah dan selalu segar, sepasang pipinya kemerahan bagaikan buah tomat setengah matang, dagu kecil meruncing yang kalau digerakan menimbulkan lesung pipit di atasnya. Tubuh yang ramping padat dan biarpun kini tertutup jubah Keng Hong yang terlalu besar, masih tak dapat menyembunyikan bentuknya yang menggerahkan. Biarpun mereka tak berkata-kata, Keng Hong tidak merasa kesepian. Akan tetapi gadis yang maklum betapa sepasang mata orang yang dikaguminya itu memandangnya penuh kekaguman, menjadi tak tenang dan akhirnya ia berkata lirih. Cia Tai Hiap, betapa aku akan dapat membalas budemu yang amat besar? Biarlah aku dan adikku akan selalu berdoa untuk kebahagianmu. Ih, Nona, mengapa begini Sungkan? Lupakan saja apa yang telah kulakukan karena itu semua tak lain hanyalah pelaksanaan kewajiban seorang manusia yang harus membantu manusia lain yang sedang tertimpa kemalangan. Engkau gagah dan bijaksana, Tai Hiap. Gadis itu memandang dan sejenak pandang mati mereka saling melekat. Keng Hong dapat menangkap sinar kemesraan memancar dari pandang mati dibalik bulu mata lentik itu, akan tetapi hanya sebentar saja karena gadis itu sudah cepat-cepat menundukkan mukanya kembali. Tiba-tiba terdengar teriakan dari sebelah dalam kuil. Keduanya cepat melesat ke dalam kuil seperti berlomba, dan berbareng mereka memasuki ruangan di mana tadi Laisa rebah dan tidur. Sekarang pemuda remaja itu sudah bangun, akan tetapi masih rebah dan terlihat gelalisa sekali. Mulutnya mengeluarkan teriakan-teriakan marah seperti orang sedang berkelahi, kaki tangannya bergerak-gerak, tetapi matanya meram. Keng Hong menarik napas lega. Kiranya pemuda itu hanya mengigau saja. Dia diserang demam seru Chiang Bihawatir ketika merabah leher adiknya itu. Keng Hong merabah dari pemuda itu dan ternyata pemuda itu diserang demam panas. Biar ku carikan obat di dusun itu untuk melawan demamnya, kata Keng Hong dan tanpa menanti jawaban dia sudah berkelebat lari menuju ke dusun itu. Pemilik toko obat dengan senang hati memberikan obat penolak demam yang disebabkan luka, kemudian pemuda ini cepat kembali lagi ke dalam hutan. Dapat dibayangkan betapa marah hatinya ketika melihat bahwa di depan kuil itu sudah dipenuhi dengan orang-orang yang dia kenal adalah orang-orang yang tadi mengeroyok Enci dan adik itu. Jumlah mereka kini tidak kurang dari 30 orang dan paling depan berdiri seorang laki-laki tinggi besar bermuka merah yang membawa golok besar. Laki-laki tinggi ini sedang bicara dengan Chiang Bih, menuding-nudingkan goloknya ke arah gadis itu yang bersikap tenang dengan pedang di tangan, dan sudah siap untuk melayani pengeroyokan. Keng Hang mempercepat larinya dan dengan gerakan indah dia meloncati kepala mereka yang mengurung, langsung turun di dekat Chiang Bih. Wajah gadis ini berseri melihat datangnya penolongnya. Keng Hang tidak mempedulikan si tinggi besar, bahkan dia memberikan bungkusan obat kepada gadis itu sambil berkata, Nona, kau serahkan saja tikus-tikus ini kepada aku. Lekas masak obat ini dan minumkan kepada adikmu. Gadis itu meragu, menyapu para penjahat itu dengan matanya. Agaknya ia merasa berat meninggalkan pemuda penolongnya itu seorang diri saja menghadapi sekian banyaknya penjahat, apalagi yang kini dipimpin oleh kepala mereka yang kelihatannya kuat dan lihai. Akan tetapi, jangan membantah, lebih baik lekas tolong adikmu. Aku sanggup melayani mereka. Tai Hiap, pakailah pedangku. Terima kasih, tidak usah. Menghadapi segala macam tikus busuk, perlu apa mengotori pedangmu. Sejenak gadis itu memandangnya, memandang dengan sinar macu mesra seperti tadi, akan tetapi sekarang lebih lama dan lebih jelas sehingga kenghanglah yang lebih dulu menundukan muka karena tidak tahan menghadapi pemandangan yang mengguncang perasaannya ini. Gadis itu lalu berlari masuk membawa obat dan pedangnya, sedangkan kenghang lalu menghadapi kepala penjahat sambil berkata, Kalian ini mau apakah? Puluhan orang laki-laki tinggi besar mendesak dan mengganggu seorang gadis muda dan adiknya yang sedang sakit, sungguh perbuatan yang amat tidak gagah. Kepala penjahat itu usianya kurang lebih 40 tahun. Tubuhnya membayangkan tenaga yang kuat sekali dan goloknya amat besar dan kuat, sikapnya pun menyeramkan. Mukanya merah seperti wajah kuan kong pahlawan pada zaman semkok, dengan kumis dan jenggotnya yang hitam lebat, sepasang matanya yang lebar itu kemarahan. Dengan gerakan goloknya dia menuding ke arah kenghang dan suaranya serah ketika bertanya kepada anak buahnya. Inilah pemuda usilan itu? Benar dia, tuako kata seorang di antara mereka yang tadi dihajar kenghang. Kepala penjahat itu kembali memandang kenghang penuh perhatian, seolah-olah tidak dapat percaya bahwa pemuda yang usianya paling banyak baru 19 tahun ini mampu merobohkan 12 orangnya. Siapa namamu bentaknya, sikapnya sombong dan memandang rendah? Namaku chia kenghang. Kamu orang Hoa San Pai juga? Pertanyaan ini menyadarkan kenghang bahwa enci dan adik itu tentu murid Hoa San Pai. Pantas saja ilmu pedangnya demikian indah. Ia menjeleng kepala dan menjawab, Aku bukan dari partai mana-mana, Aku hanyalah seorang yang kebetulan lewat dan tidak tahan melihat belasan laki-laki tinggi besar mengeroyok seorang wanita. Mengapa kalian bukannya insyaf akan perbuatan pengecut dan memalukan itu bahkan kini kembali datang mengganggu? Lebih baik kalian sadar dan pergi saja, Karena perbuatan kalian ini hanya akan membuat kalian tercela dan dicertawakan orang gagah sedunia. Bocah sombong. Bocah usilan. Kami mempunyai urusan sendiri dengan orang-orang dari Hoa San Pai, Ada sangkut paut apa denganmu? Engkau sudah bosan hidup. Kepala penjahat itu sudah menerjang dengan goloknya dan terdengar suara mendesing pada saat golok itu menyambar ke arah kepala kenghang. Pemuda ini belum sempurna mempelajari ilmu silat dan yang telah dipelajarinya hanyalah delapan jurus ilmu serangan dan ilmu pedang yang belum matang, Maka dia amat kaget dan cepat meloncat mundur. Loncatannya sangat ringan dan cepat, namun gerakannya mengelak kaku sekali. Hal ini dilihat oleh kepala penjahat yang ilmu silatnya lumayan juga, Maka sambil berseru keras dia maju lagi menubruk sambil membacokan goloknya. Tetapi sekali ini kenghang yang maklum akan bahaya yang mengancam dirinya, Sudah mendahului dengan pukulan atau dorongan dua tangannya ke depan. Ia menggunakan telapak tangannya mendorong sambil mengerahkan sinkang. Terdengar penjahat tinggi besar itu menjerit dan roboh terjengkang, memuntahkan darah segar. Matanya mendelik dan nyawanya melayang pada saat itu juga. Melihat robohnya pemimpin mereka, orang-orang kasar itu menjadi marah sekali. Sambil berteriak-teriak memakai mereka sudah menerjang maju, mengeroyok kenghang dengan senjata mereka. Kenghang yang belum memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, Apalagi kalau dikeroyok 30 orang yang memegang senjata tajam, menjadi bingung sekali. Akan tetapi untung baginya bahwa gemblengan mendianggulunya ditekankan kepada sinkang dan ginkang Sehingga tubuhnya yang mengelak dan meloncat ke sana-sini itu jauh lebih cepat daripada gerakan para pengeroyoknya Sehingga mereka menjadi bingung karena bagi mereka, tubuh pemuda itu seperti lenyap dan berkelebatan Seolah-olah pemuda itu telah berubah menjadi sesosok bayangan yang sukar diserang. Melihat betapa dengan mudah dan leluasa dia dapat bergerak di antara pengeroyoknya Yang menurut pandangannya bergerak sangat lambat itu, timbul kegembiraan di hati kenghang Baru sekarang dia mengerti kenapa suhunya dahulu menekankan latihan sinkang dan ginkang Kiranya, waktu yang amat pendek ketika dia belajar dahulu telah diisi dengan dasar daripada syarat utama dalam ilmu silat Yaitu kecepatan gerakan dan kekuatan dalam Kini, setelah dengan mudah dia dapat menghindarkan semua serangan dengan mengandalkan kecepatan gerakannya Dia mulai balas menyerang dan alangkah mudahnya merobohkan mereka itu Dengan satu kali tamparan atau tendangan saja dia telah mampu merobohkan seorang pengeroyok Kenghang lalu mengamuk Walaupun dipandang oleh net orang lain dia dikeroyok dan dikepung Namun kenyataannya, seorang demi seorang dari para pengeroyoknya dapat dia robohkan Dan makin lama pengeroyokan itu menjadi makin kacau Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan para pengeroyok yang sudah kehilangan tujuh orang teman yang sudah direbohkan Kenghang Para pengeroyok yang berada di sebelah luar berjatuhan dan dalam sekejap mata saja ada lima orang roboh Kenghang melirik dan pandang matanya yang tajam hanya bisa melihat sinar-sinar putih berkelebatan Maka, maklumlah dia bahwa ada orang yang sudah membantunya dengan menggunakan senjata rahasia untuk merobohkan para pengeroyok Dia menjadi gembira dan kembali dua orang dapat dia robohkan dengan tamparan kedua tangannya Para pengeroyok menjadi makin panik dan akhirnya mereka itu melarikan diri pontang-panting Meninggalkan teman-teman yang tewas atau terluka Sahabat baik yang telah membantu, harap suka keluar Kenghang berteriak memanggil setelah semua pengeroyoknya pergi Tetapi tidak ada jawaban, juga tidak tampak gerakan di balik pohon-pohon Keadaan sunyi sekali, kecuali suara merintih yang keluar dari mulut mereka yang terluka Dia sudah pergi, ingkong Kenghang membalikan tubuhnya, melihat bahwa Chiang Di telah berdiri di ambang pintu kuil dengan pandang mata penuh kagum dan bersyukur kepadanya Sekarang gadis itu menyebutnya Ingkong, Chuan Penolong Dia siapa, Nona? Entahlah, akan tetapi aku melihat berkelebatnya bayangan seorang wanita berpakaian putih di balik pohon sana Dia membantumu dengan keram bersembunyi, tentunya kini telah pergi Tentu Ingkong mengenal dia Berdebar jantung Kenghang Gadis baju putih yang lihai Siapa lagi kalau bukan Biau Weng? Ia menghampiri lima orang pengeroyok yang tadi roboh dan melihat bahwa mereka ini telah tewas Pelipis mereka remuk oleh bola-bola putih berdui yang dia kenal sebagai senjata rahasia Biau Weng Ah, kembali gadis itu telah menolongnya Akan tetapi mengapa harus menolong sambil bersembunyi? Mengapa tidak menemuinya? Ingkong tentu mengenal gadis yang lihai itu, bukan? Kenghang mengangguk, kemudian bertanya Bagaimana dengan adikmu? Gadis itu memandang penuh rasa terima kasih Berkat pertolonganmu, adikku telah turun panasnya Berkat pertolonganmu, kami kakak beradik masih dapat bernapas sampai saat ini Tidak tahu bagaimana kami akan dapat membalas budemu yang besar Tiba-tiba saja gadis itu menjatuhkan diri berlutut Sekali meloncat, kenghang sudah tiba di depan gadis itu Memegang pundaknya dan mengangkatnya bangun Darahnya berdesir ketika ada menyentuh kedua pundak itu Dari luar baju dia dapat merasakan alangkah halusnya kulit pundak itu Cepat dia melepaskan kedua tangannya sesudah Chiang Bi bangkit berdiri Sejenak mereka berpandangan Dari sepasang metu yang indah itu bersinar kemesaraan Yang membuat bulu tengkuk kenghang berdiri dan jantungnya berdebar keras Jangan memberi penghormatan secara berlebihan, Nona Telah ku katakan bahwa semua yang ku lakukan bukanlah pertolongan Akan tetapi kewajiban Sekarang kita harus cepat pergi dari sini Tempat ini amat tidak baik dan tidak enak untuk tinggal di sini Dia lantas memandang ke arah mayat-mayat dan orang-orang terluka Mari kita mencari tempat lain untuk merawat adikmu sampai sembuh Chiang Bi mengangguk dan kenghang lalu memasuki kuil Sim Lai Sok, pemuda remaja berusia 16 tahun itu Demamnya sudah turun dan hanya tubuhnya masih lemah Ia tersenyum dan wajahnya yang pucat itu menyinarkan kekaguman saat dia memandang kenghang Engkau hebat dan baik sekali, tai hiap, katanya lemah Kenghang tak menjawab, hanya membungkuk dan memondongnya sambil berkata Kita harus pergi dan mencari tempat lain Pemuda itu kelihatan sungkan Aku dapat berjalan sendiri, tai hiap Engkau masih lemah dan kita perlu melakukan perjalanan cepat pergi dari tempat ini Kata kenghang yang segera lari dari kuil itu, diikuti oleh Chiang Bi Mereka berlari terus keluar dari hutan itu tanpa bercakap satu katapun Chiang Bi selalu tersenyum dan kadang-kadang melontarkan kerling penuh kagum dan bersyukur ke arah pemuda yang memondong adiknya Kenghang berlari sambil melamun karena pikirannya penuh dengan bayangan Biaweng yang dia anggap panah sekali Menolongnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak mau menemuinya Karena malam tiba, akhirnya mereka terpaksa menghentikan perjalanan Untung mereka mendapatkan sawah ladang yang luas dan di sana terdapat beberapa buah gubuk kecil Tempat para petani berteduh dan menjaga sawah Sunyi senyap di tempat itu dan langit amat cerah Meskipun malam itu tidak ada bulan, akan tetapi bintang-bintang memenuhi angkasa dan tidak ada satupun bayangan pohon yang menggelapkan tempat itu Kenghang merebahkan tubuh Laisa di dalam sebuah gubuk, kemudian dia pergi untuk mencari bahan makanan untuk mereka Ada pun Chiangbi menjaga adiknya yang masih amat lemah Cici, dia baik sekali, kata pemuda remaja itu kepada kakaknya setelah bayangan Kenghang lenyap di telan cuaca yang suram Gadis itu mengangguk, termenung sampai lama kemudian terdengar bisikan adiknya Dia lihai sekali Murid siapakah dia, Cici? Dari golongan mana? Gadis itu menggelengkan kepalanya sambil menarik napas panjang Seluruh perasaannya terselimut dengan bayangan Kenghang, rongga dada dan kepalanya penuh oleh pemuda penolongnya yang amat menarik hatinya itu Aku tidak tahu, kami belum sampai bicara tentang itu Eh, mengapa begitu, Cici? Kita sudah ditolongnya, dibebaskannya dari ancaman maut sampai dua kali, bahkan dia terus menjaga serta merawatku Kita harus tahu siapa dia, bagaimana keadaannya dan dari golongan mana Betapapun juga, budi sebesar ini harus kita balas kelak Bahkan kita harus melaporkan kepada Suhu supaya Hoasan Pai Kelak dapat membalas budinya Sudahlah, kau mengasalah laise Kulihat dia itu tak begitu suka untuk diingatkan akan budinya Tetapi, kau harus bertanya tentang gurunya, partainya Gadis itu menutup mulut adiknya dengan telapak tangannya yang halus Akanku lakukan itu, sekarang minumlah obat ini lebih dulu Ci yang di telah membuat api unggun dan memanaskan obat dalam tempat obat dari tanah yang tadi dibawanya Obat dan tempatnya yang didapatkan oleh Keng Hang sebelum para penjahat tadi datang menyerbu Lai si terpaksa minum obat yang pahit itu dan rasa pahit melenyapkan nafsu bicaranya sehingga dia mulai memejamkan matanya Tubuhnya masih letih sehingga sebentar saja dia tertidur pulas Keng Hang datang membawa beberapa buah bakpalo panas dan seguchi besar terisi air teh yang dibelinya dari dusun tak jauh dari sawah itu Ia menawarkannya kepada Ci yang bi dan mereka lalu makan minum tanpa bicara Menyisihkan bagian laisa supaya dapat dimakan pemuda itu kalau sudah bangun Kemudian keduanya duduk dekat api unggun Syukurlah kalau adikmu sudah sembuh Nona, Keng Hang berkata untuk memecahkan kesunyian yang mencekam sambil memandang wajah jelita itu yang disinari cahaya api unggun kemarahan Berkat pertolonganmu, Inkong Harap kau jangan menyebutku Inkong atau Tai Hiap Namaku Cia Keng Hang dan sebut saja kakak kepadaku karena tentu aku lebih tua darimu Usiaku sudah hampir 19 tahun Kau juga harap jangan menyebut Nona Namaku Sim Chiang Bi dan usiaku 18 tahun Tuaku Keng Hang tersenyum Baiklah, Bimoy, adik Bi Dan harap jangan menyebut-nyebut lagi tentang pertolongan Kau membuat aku menjadi malu saja Aku hanya mengatakan yang sebenarnya Tuaku Engkau telah menolong kami Enci dan adik Bolahkah aku mengetahui Engkau dari perguruan mana Ilmu kepandayanmu hebat sekali Gadis itu memandang kagum Kekaguman yang setulusnya dan yang terbayang sepenuhnya pada pandang mati yang tajam itu Pada wajah yang jelita itu Keng Hang menarik napas panjang Dia kini sudah cukup kenyang dengan pengalaman pahit Apabila orang mengetahui akan dirinya Mengetahui bahwa dia adalah murid Sin Jiu Kiamong Siacun Hong Dan terutama sekali Bila mengetahui bahwa dia pewaris pedang Siang Bok Kiam Yang diperebutkan oleh seluruh orang Keng Hang Karena mereka mengira bahwa pedang itu ialah kunci tempat penyimpanan pusaka-pusaka peninggalan burunya Karena itu, kini mendengar pernyataan gadis jelita ini Dia enggan untuk memperkenalkan perguruannya Ahaha, aku bukan dari perguruan mana-mana, Bimoi Dan sebaiknya aku tidak membawa nama guruku yang telah meninggal dunia Riwayatku tak menarik, aku seorang sebatang kera Rumah pun tidak punya Lebih baik mendengar riwayatmu, Bimoi, kalau kau tidak berkeberatan Mengapa engkau dan adikmu bermusuhan dengan mereka itu? Di mana tempat tinggalmu dan hendak ke mana kalian pergi? Tuaku, engkau terlalu merendahkan diri Seorang dengan kepandayan seperti engkau ini tentu berasal dari perguruan yang tinggi dan ternama Atau setidak-tidaknya tentu murid seorang yang sangat sakti Akan tetapi kalau engkau hendak merahasiakannya, aku pun tidak berani memaksa Tentang aku, ah, aku dan adikku hanya murid-murid kecil dari Hoa San Pai Kenghang teringat akan dua orang tokoh Hoa San Pai seperti yang sudah dituturkan oleh gurunya Yaitu yang bernama Cho Akiu dan Cho Abu Dua orang kakek bersaudara yang amat terkenal dan di dunia kengkau dijuluki Hoa San Siang Sin Kiam Sepasang pedang sakti dari Hoa San Juga dia teringat dengan cerita gurunya akan pengalaman-pengalaman gurunya dimusuhi oleh kaum Hoa San Pai Yaitu karena gurunya dahulu pernah mencuri ramuan obat dan pedang pusaka dari Hoa San Pai Bahkan kemudian terdapat pula seorang murid wanita Hoa San Pai yang tergila-gila pada Sin Ciu Kiamong Dan melarikan diri bersama pendekar yang nakal itu Teringat akan penuturan gurunya, mau tidak mau kenghang tersenyum lebar Kenapa engkau tertawa, tuaku? Ahaha, tidak apa-apa, bimoi Hanya aku girang bahwa aku sudah bertemu dengan murid Hoa San Pai yang telah lama ku dengar nama besarnya Pantas saja ilmu pedangmu amat indah dan hebat Ih, apanya yang hebat? Gadis itu memandang penuh kekaguman dan sama sekali tidak menyembunyikan rasa tertarik pada sinar matanya yang bening Engkau lihai luar biasa, engkau baik budi dan manis bahasa, engkau pandai merendahkan diri Dan sekarang ternyata engkau pandai pula memuji-muji orang untuk menyenangkan hatinya Wah-wah, yang pandai memuji-muji ini aku atau engkau kenghang tertawa Melihat pemuda ini tertawa dan memperlihatkan deretan gigi yang putih dan kuat Gadis itu pun tertawa sambil berkata Kita sama-sama pandai memuji orang Akan tetapi salahkah itu? Memuji orang berarti menyenangkan hati orang Dan aku ingin menyenangkan hatimu, tuaku Sungguh pun hal itu merupakan balas budi yang tak ada artinya Sudahlah, bimoi Lebih baik kau ceritakan mengapa kau dan adikmu dimusuhi mereka itu Gadis itu menarik napas panjang Ah-ah, semua adalah salahku Gara-gara akulah maka terjadi permusuhan itu Katanya, kemudian dia bercerita Gadis yang bernama Sim Chiang Bi dan adiknya Sim Lai Se ini adalah putra dan putri seorang sastrawan di kota Liokeng yang terkenal karena pandai sekali membuat sajak dan melukis Dikenal dengan sebutan Sim Si Yucai, sastrawan Sim Karena sudah banyak mengalami kesengsaraan akibat perang dan kerusuhan Dimana kepandayan pun, sastrawan tidak mampu melindunginya Sim Si Yucai lalu membawa kedua anaknya itu ke Hoa San Pai untuk mendidik kedua anaknya dengan ilmu silat Karena Si Yucai ini berpendapat bahwa dalam zaman perang dan kerusuhan itu ilmu silat lebih berguna daripada ilmu sastrawan Dengan demikian, Chiang Bi yang ketika itu berusia 13 tahun sedangkan Lai Se berusia 11 tahun lalu menjadi murid-murid Hoa San Pai Selama 5 tahun mereka berdua belajar ilmu silat Setelah pimpinan Hoa San Pai merasa bahwa mereka sudah memiliki kepandayan cukup untuk menjaga diri Apalagi mengingat bahwa Chiang Bi sudah menjadi seorang gadis dewasa berusia 18 tahun dan sudah sepatutnya berada di rumah orang tua sendiri Untuk kemudian berumah tangga, kedua orang anak murid Hoa San Pai ini disuruh pulang ke tempat tinggal mereka Pada saat mereka berdua melakukan perjalanan sampai di dusun Chiang Chung, kecantikan wajah Chiang Bi lalu menimbulkan urusan besar Di sebuah dusun lain yang tidak jauh dari Chiang Chung tinggal seorang kepala kampung yang menjadi raja kecil di dusun itu Bahkan kekuasaan dan pengaruhnya sampai menjalar ke dusun-dusun lain di dekatnya Termasuk Chiang Chung karena kepala-kepala kampung dari dusun-dusun lainnya tak ada yang berani menentangnya Kepala dusun ini bernama Bong Chung Chu, Lurah Bong Dan memiliki seorang putra tunggal bernama Bong Chit yang terkenal jahat, metuk keranjang dan senang membawa kehendak sendiri Mengandalkan kedudukan ayahnya dan mengandalkan kekuatan pasukan tukang pukulnya yang terdiri dari buaya-buaya darat yang pandai ilmu silat Pada saat Bong Chit mendengar akan kecantikan seorang gadis yang memasuki dusun itu bersama adiknya Segera bersama anak buahnya Bong Chit mengejar ke Chiang Chung, menemui gadis cantik itu dan menggodanya dengan ucapan-ucapan yang tidak sopan Tentu saja Chiang Bi dan adiknya menjadi marah dan menghajar para tukang pukul itu sehingga mereka bersama majikan muda mereka lari tunggang-langgang Akan tetapi, tak lama kemudian kembali datang pasukan tukang pukul yang jumlahnya lebih banyak, lalu mengeroyok Chiang Bi dan adiknya Pasukan tukang pukul ini kiranya cukup kuat sehingga hampir saja Chiang Bi dan adiknya celaka kalau saja saat itu tidak muncul kenghang yang menghajar mereka Begitulah, tuaku Sungguh aku merasa malu sekali bahwa biarpun ayah telah mengirim aku bersama adikku belajar selama lima tahun di Hoa San Pai Ternyata baru pertama kali bertemu dengan penjahat saja sudah hampir celaka Masih baik nasibku dapat bertemu dengan seorang pendekar gagah perkasa seperti engkau Jika saja kepandaianku setinggi kepandaianku, tentu akanku cari jahanam bongcit itu dan akanku lenyapkan dari dunia Manusia macam dia itu merupakan ancaman bagi keselamatan gadis-gadis di kampung sekeliling tempat itu Kenghang mengangguk-angguk Aku tidak dapat terlalu menyalahkan dia Apa maksudmu? Siapa orangnya yang tak akan tergila-gila melihat engkau, Bimoi? Engkau terlalu cantik jelita dan manis, membuat hati pria menjadi jungkir balik Tiba-tiba saja wajah yang cantik itu menjadi merah sekali, bibir yang mungil itu tersenyum ditahan, matanya mengering malu-malu Ih, engkau juga, matuk keranjang dan kurang ajar Sukar dipercaya Kenghang tertawa lirik dan menggeleng-gelengkan kepalanya, pandang matanya secara jujur menatap wajah itu dengan kekaguman Apakah hartinya matuk keranjang, Bimoi? Menurut Mendi yang suhu, wanita itu bagai bunga yang indah Wanita mana yang tidak selalu berusaha untuk mempercantik diri Untuk apa semua usaha itu? Tentu agar kelihatan cantik dan menimbulkan rasa kagum di hati pria Dan telah menjadi hak setiap orang pria untuk mengagumi kecantikan wanita Semua pria tentu saja suka melihat kecantikan wanita Kecuali mereka yang munafik Kalau ada wanita cantik pura-pura menundukkan muka padahal matanya mengerling Dilahirnya pura-pura tidak suka akan tetapi diam-diam merindukannya Semua pria suka akan wanita cantik Sedikitnya suka memandang dengan kagum Seperti orang mengagumi setangkai bunga yang cantik dan indah Semua wanita suka untuk dikagumi pandang mata pria Biarpun banyak yang berpura-pura marah dan membenci Padahal di sudut hatinya, wanita mana yang tidak suka dipandang dengan rasa kagum Tentang kurang ajar, harap jangan keliru sangka, Bimoi? Pria yang mana saja boleh memandang kagum akan kecantikan Wanita yang mana saja akan tetapi Kalau melakukan perbuatan yang lebih daripada ini Yaitu hendak mengganggu dengan perbuatan Barulah jahat dan tidak baik Seperti juga setiap orang boleh mengagumi setangkai bunga Akan tetapi apabila berlancang tangan untuk memetiknya adalah perbuatan tidak benar Karena bunga itu tentu ada yang memilikinya Kalau aku menyatakan dengan sejujurnya apa yang terpikir olehku Itu bukan kurang ajar namanya Bimoi, aku memandangmu dengan kagum sebab hatiku memang amat kagum dengan kecantikanmu Aku menyatakannya dengan mulut bahwa engkau cantik jelita dan manis Bukan berarti kurang ajar Makin merah wajah Chiang Bi dan gadis itu menunduk Akan tetapi dia tidak marah Malah jantungnya berdebar akibat Girang Memang tepat sekali ucapan yang didengarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!